Intro Kembali lagi di Indonesia Morning Show Bulan puasan ini merupakan bulannya untuk kita Meraih pahala sebanyak-banyaknya ya kan Jadi banyaknya juga meminta apapun nih Salah satunya dengan cara kita bersikir Nah ada masyarakat biasanya kalau misalnya kita bersikir itu Pastinya yang paling kena sama kita Atau mungkin yang paling langsung keingat adalah Tasbih ya kan Untuk mempermudah Benar banget Jadi tasbih ini dipakai untuk mempermudah Hitungan ketika misalnya kita mengucapkan Apa zikir gitu kan Karena ucapan zikir ini kan berulang-ulang Jadi kalau misalnya kita pakai tangan itu kan Biasa suka mudah lupa Jadi fungsi tasbih ini untuk menghitung ucapan zikir Tasbih, benda ini sudah dikenal secara luas Bahkan pada masa sebelum Islam Di timur tengah tasbih disebut dengan nama subha Dalam bahasa sanssekerta kuno Tasbih disebut dengan nama jibmala Jika berbicara asal-muasal tentang tasbih ini Masih simpang siur Ini dikarenakan pemakaian tasbih bukan hanya pada agama Islam saja Namun tasbih juga dikenal di beberapa agama lain Akan tetapi yang membedakan ialah jumlah butir tasbih Seperti pada literatur umat buddha yang menggunakan media semacam tasbih Dengan jumlah butir sebanyak 180 butir yang bernama juzhu Biji tasbih juga digunakan dalam agama katolik yang hanya terdiri dari 50 biji yang disebut rosario Rosario bentuknya kecil yang dibagi menjadi 4 biji pemisah Biji tasbih yang lebih besar dan pada mata tasbih ditandai dengan tanda salib Sementara dalam tradisi Islam tasbih digunakan untuk berzikir terutama ketika selepas sholat Untuk mengucapkan bacaan zikir yang berulang-ulang ini Dikiptakanlah alat yang disebut misbaha alias biji tasbih Yang terbuat dari kayu namun ada pula biji tasbih yang dibuat dari biji-biji zaitun Umumnya seutas biji tasbih terdiri dari 99 batu Angka 99 ini melambangkan 99 asma Allah Tapi ada pula biji tasbih yang terdiri dari 33 atau 11 batu-batuan Penggunaan tasbih biji-biji yang dalam agama Islam terdapat dalam hadis dari Kinanah Budaknya Sofiah yang berkata Aku pernah mendengar Sofiah berkata Rasulullah SAW pernah menemui ku Sedang di tanganku terdapat 4.000 butir biji-biji yang aku gunakan untuk bertasbih Lalu aku katakan sungguh aku telah bertasbih dengan biji-biji ini Maka beliau bersabda Maukah aku mengajarimu sesuatu yang lebih banyak dari bacaan tasbih yang kamu ucapkan Lalu aku berkata Ajarkanlah kepadaku Beliau pun bersabda mahasuci Allah sebanyak makhluk ciptaannya Di antara sahabat nabi SAW seperti Abu Hurairah Radiallahu Anhu Sa'ad bin Abu Wakos Radiallahu Anhu Dan Abu Dardar Radiallahu Anhu telah bertasbih dengan biji-bijian